Lalu bagaimana situasi terkini dan respon masyarakat di Probolinggo, Jawa Timur terkait dugaan penisaan agama yang terjadi kini melalui sambungan Skype kita berkabung dengan kontributor MNC Media ada Hana Purwadi dari Probolinggo, Jawa Timur ya. Hana, bagaimana respon waga dari Probolinggo terkait hal ini? Terima kasih, selamat siang lagi dapat kami informasikan bahwa terkait dengan maraknya dan viralnya sebuah akun medsos yang dimiliki, yang diketahui oleh Miss Nadi Abdullah ini memang meresahkan masyarakat Kota Belimu karena isi postingan-postingan tersebut mengajak dan menghimbau agar setiap masyarakat ini untuk mengagumkan dan menuhankan matahari sedangkan, sedangkan pemasalah ini kan tidak sesuai dengan akidah Islam dan yang kita anggah ini karena yang kita agung-agungkan adalah Tuhan yang maizah namun sementara itu pihak majelis ulama Indonesia Kabupaten Probolinggo menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Probolinggo jangan cepat terprovokasi atau terbaiknya dengan postingan-postingan tersebut MUI akan segera melakukan kajian-kajian dan mengumpulkan kecuma putih otetik untuk menentukan apakah postingan ini memang sudah bisa dikatakan sesat atau tidak karena ini sangat fatal dan ini sangat mempengaruhi kehidupan seragama khususnya umat seragama di Kabupaten Probolinggo sehingga MUI sendiri menghimbau jangan mudah terprovokasi dan selalu meninggalkan diri dan konsultasi terhadap tokoh agama atau tokoh masyarakat tempat begitu lagi dan untuk saat ini memang MUI masih melakukan kajian-kajian untuk menentukan apakah ini tergolong menyimpang atau tidak dan bila memang dalam kajian tersebut diketahui memang menyimpang MUI sendiri akan menambil tindakan dan koordinasi dengan otoritas tertentu atau dengan komunitas untuk membantu terima kasih atas informasinya Hana Purwadi melaporkan langsung dari Probolinggo, Jawa Timur